Register mandiri kartu SIM, pendaptaran nama asli di aplikasi akun SIM Beritahuan penting, yaitu batas register atau pendaptaran nama asli kartu SIM akan segera berakhir Jadi artinya bila teman-teman belum mendaftarkan kartu SIM-nya sesuai dokumen Hong Kong ID atau pasport Maka nomernya tidak akan bisa dipergunakan lagi Ini karena sesuai dengan peraturan pemerintah Hong Kong Semua operator telekomunikasi termasuk juga SEMPRA bayar sahabat setia smartone Penggunanya diwajibkan untuk mendaftarkan menggunakan dokumen asli Agar nomor kita selalu bisa aktif ya Nah teman-teman sudah mendaftar atau belum? Bila teman-teman belum mendaftar, apa yang harus kita lakukan yaitu segeralah mendaftar terlebih dahulu Bila pendaftarannya sudah berhasil, maka dari sahabat setia smartone akan langsung diupgrade menjadi member VIP Bisa mendapatkan hadiah 100 dolar Hong Kong termasuk 10 dolar sebanyak 2 kali yaitu voucher e-isi ulang Dan juga mendapatkan hadiah menarik di bulan ulang tahun yaitu 800 S-point yang bisa kita tukarkan dengan hadiah favorit kita Nah bagaimana untuk mengecek apakah kita sudah mendaftar atau belum Teman-teman bisa masuk saja di bagian aplikasi akun SIM Silahkan di pop up bagian menu pendaftaran dan ikuti langkah-langkahnya Atau teman-teman bisa menonton tutorial video aku bagaimana cara mendaftar Mendaftar menggunakan nama asli di aplikasi akun SIM Kita langsung masuk saja di aplikasi akun SIM Lalu kita pencet strip 3 atas sebelah kiri Lalu kita pilih bagian profile Maka bila kita sudah berhasil mendaftar Disitu akan ada tulisan kita sudah berhasil mendaftar Bila belum segera melanjutkan pendaftaran Kita mulai saja Kita pilih dokumennya Hong Kong ID atau paspor Ini kita pilih Hong Kong ID ya Lalu kita masukkan foto Hong Kong ID kita Setelah itu kita masukkan kode verifikasi otomatis e-c-c-id Lalu kita cek list-cek list saja Lalu kita kirim Selesai Setelah selesai maka akan ada SMS pemberitahuan kompirmasi Bila pendaftaran kita sudah berhasil Itu tadi teman-teman tutorialnya Bagaimana kita melakukan register atau pendaftaran nama asli kartu SIM Sesuai Hong Kong ID ya Di HP Android kita melalui aplikasi akun SIM dari sahabat setia semartun Jadi buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran atau registrasi Segeralah mendaftar Agar nomor HP teman-teman bisa selalu aktif Selain itu juga bisa menjadi member VIPnya sahabat setia semartun Dan bisa menikmati berbagai hadiah menarik Oke ya teman-teman Sekian dulu sharing-sharing dari aku Kita ketemu lagi di My Next Video Bye